Intro MTS Darul Ulum yang beralamat sudi mampir kecamatan pada larang Kabupaten Bandung Barat di hari peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2020 met Darul Ulum Berharap ke depan semakin merdeka khususnya untuk pendidikan lebih maju hal itu disampaikan oleh Kepala Sekolah Asep Kusairi SPDI kepada Berita 7 Senin tanggal 24 Agustus tahun 2020 Saya nama Asep Kusairi SPDI Kepala MTS Darul Ulum Padalaran Mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya Dan sekolah kami dalam kondisi ini yang biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan seperti upacara bandera dan lainnya Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap perjuangan para pahlawan Republik Indonesia Kami tetap menghargai beliau-beliau ini yang telah berjuang memerdekaan Republik Indonesia Dalam kondisi corona ini atau pandemi corona ini Kami di sekolah Pembelajaran kami alhamdulillah walaupun kegiatannya secara daring tapi alhamdulillah tetap berjalan Dan di dalam kondisi pandemi corona ini memang sekolah kami mengalami berbagai macam permasalahan Di antaranya baik yang datang dari siswa, orang tua ataupun dari guru Dan masalah utama mereka adalah yaitu masalah kuota ataupun sinyal Dan juga masih ada orang tua yang siswanya tidak punya HP Nah untuk itu saya berharap kepada pihak yang berwenang Untuk memperhatikan masalah ini bagaimana caranya Agar para siswa khususnya di sekolah MTS dan Lulung ini Ataupun di sekolah-sekolah lainnya bisa melaksanakan pembelajaran Walaupun secara daring tapi semuanya bisa mengikuti Untuk itu juga kami berpesan kepada guru-guru ataupun kepada orang tua dan kepada siswa Mohon untuk bersabar dan tetap berdoa Agar musibah pandemi corona ini segera selesai Segera dicabut oleh Allah SWT Dan kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal lagi Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada tim meliputan berita tujuh Yang telah meliput masalah ini Mudah-mudahan semuanya dari tim juga bisa melaksanakan kegiatan dan sukses selalu Dan tidak lupa mengucapkan selamat kepada Bapak Asep Dendi Yang telah dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Semoga pendidikan di Kabupaten Bandung Barat semakin maju dan terpercaya Daripada larang Kabupaten Bandung Barat atau Soeharto Kontributor Berita tujuh melaporkan